Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua ketemu lagi bareng saya Heru di channel YouTube Rumah Bimbal Oke pada video kali ini kita akan melanjutkan latihan soal yang mengenai prediksi ujian sekolah matematika begini bagian kedua ya bagian ke-1 silahkan kalian tontonnya linknya ada di deskripsi video ini Oke langsung aja soal pertama Oke ini mengenai turunannya turunan dan integral jika turunan pertama dari fx adalah f aksen X ya ini dan f1 sama dengan 4 maka fx adalah nah buat mencari fx ini kita harus mengintegralkan ini ya harus diintegralkan jadi fx sama dengan integral itu kan nambahin tangkat ya Nah jadi kita fokus ke pangkatnya ini ya 2 tambah 1 itu kan 3 ya udah kita tambahin selalu kita bagi dengan koefisiennya 6 dibagi 3 kan 2 nah ini pangkat 1 nih nah kita tambahin 1 tambah 1 kan jadi 2 nah 2 bagi 2 1 ya nah ini ya nggak ada x nya kan kita tambahin aja x 1 kali x kan jadi 1x plus c nah c ini apakah c ini adalah konstanta nah disini kan f1 itu sama dengan 4 nah kita masukin f1 ya saya ganti orang hitam aja deh nah f1 sama juga dengan 2 1 pangkat 3 dikurang 1 kuadrat ditambah 1 ditambah c sama juga dengan 4 nah jadi dapat nih nilai c nya oke ini 2 ini 1 ini 1 ini 1 plus c oke sama dengan 4 nah jadi sama dengan 4 nah jadi c nya kita peroleh 2 ya nah kan fx nya ini ya oke fx nya kita peroleh 2x pangkat 3 min x kuadrat plus x c nya ini 2 plus 2 nah ini jawabannya ya oke jawabannya yang ini ya ini ya yang c gitu oke soal kedua seautas tali dipotong menjadi 5 bagian sehingga panjang potongan tali membentuk barisan artematika nah jika panjang potongan tali yang paling pendek oke paling pendek ini berarti A ya nah yang paling pendek disini 20 cm ya dan yang paling panjang itu 80 cm kalau yang paling panjang ini artinya UN 80 cm yang ditanya panjang tali mula-mula nah oke ini kan dipotong menjadi 5 bagian ya ini 5 bagian artinya artinya N nya itu sama juga dengan 5 nah untuk mencari panjang tali mula-mula ini artinya panjang total ya nah berarti kita pakai rumus SN rumusnya A plus UN selalu dibagi 2 dan dikali N nah ini udah ada nih datanya tinggal kita masukin aja S N nya kan 5 ya nah A nya 20 cm UN nya 80 cm 20 tambah 80 jadi 100 cm dikali N nya dikali N nya disini 5 nah oke jadi S5 sama juga dengan 50 dikali 5 250 cm nah ini yang diminta dalam satuan meter artinya ini kita bagi 100 jadi 2,5 meter oke jawabannya yang E gitu ya oke soal selanjutnya ini mengenai deret geometri tahinga ya sebuah bola dilemparkan ke atas sampai ketinggian 12 meter oke 12 meter ini ya kemudian jatuh dan memantul jatuh ya berarti dari 12 meter ya nah ini ke dekatan nih nah ini 12 meter habis itu dia memantul ya nah dia mencapai pantulannya itu mencapai 3 per 4 dari tinggi sebelumnya berarti 12 kali 3 per 4 9 ya oke ini 9 gitu nah dia turun lagi oke dan seterusnya ya nah kayak gini kayak gini sampai berhenti oke ini kita peroleh ya awalnya disini kan 12 ya habis itu ini 9 ya habis itu dan seterusnya nah ini kan ada 2 nih ada 2 buah nih ada 2 buah nih ada 2 buah ya ini kan 12 ini juga 12 kita ambil yang pada saat naik aja yang pada saat turun kan berarti sama ya jumlahnya jadi nanti tinggal kita kali 2 nah rumus deret geometri tahinga itu kan air ya A per 1 dikurangi R jadi A nya disini kan 12 meter 12 per 1 dikurangi R rasio itu 3 per 4 3 per 4 nah jadi 12 per 1 per 4 sama juga dengan 12 dikali 4 per 1 jadi 48 meter nah ini buat yang yang ini aja yang naik ya yang naik ke atas yang naik ke atas ini 48 kalau yang turun berarti sama 48 juga ya nah kalau naik 48 berarti turun pun totalnya ini 48 ataupun ya tinggal kita kali 2 aja gitu jadi 96 meter jawabannya yang E gitu ya oke soal selanjutnya ini mengenai dimensi 3 ya nah ini ada pernyataan 1 BE sejajar dengan bidang DCGH coba kita lihat ya BE itu kan kayak gini ya disini DCGH ini ini sejajar ya nah ini sejajar kalau tidak sejajar kayak gini contohnya misal B ke C nah ini tegak lurus ya ataupun B ke G nah ini berpotongan ini berpotongan ini juga sama ya nah kalau kayak gini ya ini sejajar ya oke oke nah ini ya betul ya ini sejajar yang ini buat yang 2 yang kedua BG terletak pada bidang ABGH nah kalau BG terletak ya ini kan ada BG disininya pun harus ada BG nah ini juga betul ya BG ABGH yang ini DH tegak lurus bidang ABCD DH ABCD betul jawabannya yang E gitu ya BG BG